Halo Teknolovers, eksistensi mobil Jeep terbilang cukup sulit untuk disaingi. Tampilan dan fitur yang dibenamkan sukses menyita perhatian konsumen hingga mampu bertahan di pasar global. Setelah Wrangler rilis, nama Jeep makin bersinar hingga banyak pesaing mencoba merusak popularitasnya. Sama halnya dengan mobil Mahindra yang sangat siap menyaingi Jeep Wrangler berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, yuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan bell notifikasimu agar kamu terus update informasi menarik lainnya dari teknologi populer. Lagi-lagi pabrikan otomotif asal India membuat sebuah gebrakan baru. Perusahaan India Mahindra & Mahindra percaya diri membuat SUV Tar yang hadir untuk bersaing dengan mobil sekelas Jeep Wrangler. Dari segi tampilan, sepertinya memang Mahindra sangat terinspirasi dari desain Wrangler. Mobil boksit tersebut juga mengadopsi headlamp bulat, mengepit grill yang saling tegak lengkap dengan nama Mahindra di bagian atas grill. Hanya saja kotak grill Mahindra sedikit kecil dibanding milik Jeep, serta grillnya lebih berjarak agar mampu mendinginkan radiator pada kecepatan rendah secara maksimal. Namun bagian samping dan belakang malah benar-benar mirip banget, seolah desain Jeep Wrangler hanya mendapat ubahan sedikit saja yang kemudian diaplikasikan ke mobil Mahindra car. Lampu belakang berdesain kotak klasik, serta pintu bagasi yang terbuka ke arah samping. Tak hanya itu, pintu bagasi lengkap dengan banserep di belakang kaca, persis gaya khas mobil Jeep. Interior Untuk cabin, Mahindra TAR telah mengantongi peringkat IP54, artinya tahan air dan debu. Saat penumpang memasuki ruang cabin, akan disuguhkan dengan sistem infotainment touchscreen 7 inci, yang bisa dikoneksikan ke fitur Android Auto, Apple CarPlay, dan statistik kendaraan. Dalam cabin, penumpang dan pengemudi juga disambut suasana elegan dan tentu saja memberikan kesan nyaman selama perjalanan. Kursi pengemudi bahkan dilengkapi pengatur ketinggian, yang berfungsi untuk membantu pengemudi mengatur posisi berkendara yang tepat. Menariknya, di bagian atap Mahindra TAR, terpasang speaker tahan air, sehingga saat hujan turun tetap tidak mengganggu penumpang mendengarkan lagu favorit. Mesin Mahindra TAR ditawarkan dalam dua pilihan mesin, yakni mesin diesel berkapasitas 2200 cc M-Hawk, yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 131 HP dan torsi 300 Nm. Ada juga pilihan bensin 2000 cc M-Stallion 150 TGDI yang bisa menyemburkan tenaga mencapai 152 HP dan torsi 320 Nm. Kedua mesin tersebut sama-sama menyalurkan tenaganya melalui transmisi 6 percepatan manual ataupun 6 percepatan otomatis. Namun, mesin diesel hanya menggunakan transmisi manual, sedangkan mesin bensin ditawarkan dalam dua pilihan transmisi manual dan otomatis. Selain itu, Mahindra juga punya sheet penggerak empat roda secara manual dengan high cloud reduction gear. Fitur Menyempurnakan kerja mesin, maka Mahindra TAR dibekali dengan fitur keamanan yang memadai, seperti electronic stability program, airbags, envelope braking system, electronic brake first distribution, serta sensor parkir belakang. Dengan segala teknologi canggih yang diberikan sejak rilis 2 Oktober ini, siapa yang sangka pemesanan mobil Mahindra TAR langsung tembus angka 9.000 unit, hanya dalam waktu 4 hari saja. Bahkan model terbaru ini menjadi salah satu model paling ditunggu untuk petar India. Harga Nah, ini nih yang bikin penasaran. Berbicara soal harga, mobil Mahindra dibanderol cukup murah sebenarnya, yaitu sekitar 198 juta rupiah. Harga tersebut kebanting dengan harga yang dimiliki Jeep Wrangler buatan Amerika, yaitu mencapai 1,6 miliar rupiah. Wah, beda sih ini? Asli jauh banget selisihnya. For your information nih, Technolopers, pabrikan Mahindra sebenarnya sudah masuk ke Indonesia Oktober 2019, lalu melalui RM Agro. Namun, model Mahindra yang dipasarkan adalah Mahindra Scorpio Double Cabin dan Single Cabin. Untuk Mahindra TAR, apakah masuk pasar Indonesia atau tidak? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Oke deh, Technolopers, yuk tuliskan pendapat kamu di bawah soal mobil Mahindra TAR. Layak gak nih bersaing dengan Jeep Wrangler? Jangan lupa juga like dan bagikan video ini ya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax